dan Perkembangan Suku Bugis Dari Masa Kemasa Sejarah dan Perkembangan Suku-Suku Bugis Dari Masa Kemasa Zargon Suku Bugis adalah sekelompok etnis yang pada awalnya mendiami beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan ciri utama dari bahasa adat istiadat yang khas dan berberda dari dialek di Nusantara bahkan di seluruh dunia banyak cerita mengenai asal-muasal mengenai suku Bugis mulai dari karya sastra Ila Galigo hingga Legenda Tumanurung Nge memberikan pengertian tersendiri dari suku tersebut Bugis secara umum terdiri dari rumpun suku-suku yang lebih kecil yang mendiami wilayah Pare-Pare Baru, Sidrap, Pangkep, Pindrang, Bone, Sinjai, Sopeng dan Wajo Secara keseluruhan seluruh wilayah tersebut memiliki rumpun adat istiadat yang serupa namun secara khusus dapat dibedakan melalui dialek, aksen dan juga pusaka Pada abad ke-15 Ketika Kesultanan Goa berada pada puncak kekuasaan ada banyak jurutulis tenaga administrasi kerajaan dan juga pedagang dari Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sehingga proses akulturasi budaya terjadi secara alami Proses membuat para pendatang yang sudah lama mendiami daerah-daerah Bugis dimasukkan ke dalam Kategori suku Bugis terlebih bahasa yang mereka gunakan sudah jauh berbeda dari bahasa orang tua Mereka ketika pertama kali datang di Sulawesi Selatan Saat ini, suku Bugis sudah dapat ditemui di seluruh penjuru Indonesia bahkan beberapa wilayah di Asia didiami Oleh orang-orang dari Bugis Meskipun sudah lahir dan besar di luar Indonesia bahkan sebagian di antara mereka tidak pernah ke Indonesia dan lahir dengan keluarga negaraan asing seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Filipina Suku Bugis telah menjadi bagian dari negara Malaysia dena Singapura dan menjadi pembesar negara Tersebut seperti Tun Abdul Razak yang menjadi tokoh nasional di Malaysia Hal ini disebabkan oleh nenek moyang suku Bugis yang terkenal dengan jiwa perantau yang luar biasa Membuat mereka berhasil bertahan hidup dan tumbuh di negeri orang Sejarah Suku Bugis Suku Bugis masuk dalam kategori suku-suku Melayu Deutero yang masuk-masuk melalu jalur darat dari Nawa Asia ke Nusantara Yunan di tengah rai sebagai pusat utama masuknya nenek moyang dari suku Bugis Penamaan suku Bugis berasal kata Tuugi yang berarti orang-orang Ugi Sedangkan Ugi sendiri adalah nama raja pertama dari kerajaan Cina yang terdapat di Pamana Saat ini kabupaten wajah yakni Lasat Tumpugi Pada masa tersebut pengikut Lasat Tumpugi membayuluki diri mereka pengikuti Ugi atau Tuugi Lasat Tumpugi sendiri adalah saudara dari Batara Latu yang tidak lain ayah dari Sawari Gading Lasat Tumpugi kemudian memiliki seorang putri bernama Wiceda yang kelak dinikahkan dengan Sawari Gading dan melahirkan beberapa anak di mana salah satu anaknya yang paling terkenal di Sulawesi Selatan bernama Ila Galigo Kisah Ila Galigo tertuang dalam sebuah karya sastra otentik yang tidak merujuk pada salah satu Kitab Manampun di Nusantara Kisah ini dibadaikan pada halaman dengan tebal 9000 folio Sawari Gading yang dikenal julukan Opunawer atau orang yang dipertuankan di Wer telah menjadi Kisah yang terabadikan dalam karya sastra Ila Galigo Kisah Sawari Gading kemudian menyebar dan terkenal sampai pada suku Kaili Buton, Luwup dan Gorontalo 1. Matowata 2. Matowati Bojong 3. Matowata Neteriatang 4. Matowata Neteriawang 5. Matowamacege 6. Matowaponceng Penyebutan Matowata Penyebutan Matowata kemudian diganti dengan nama Arung Sepeninggalan Merungerima Tanjang Kerajaan Bon kemudian dipimpin langsung oleh keturunannya Yakni Putra Akota Laumasa Petapan Rebesi Disusul oleh Kemanan Laumasa yakni anak dari adik perempuannya yang menikah dengan Raja Palaka Yaiye Saliukerem Pelwe Raja ketiga ini dikenal cukup hebat dan melakukan ekspansi kekuasaan ke seluruh penjuru di wilayah Bagian utara, barat dan selatan Bon Sedangkan wilayah timur berbatasan dengan lautan Suku Bugis Kerajaan Sopeng Seperti yang telah tertulis dalam kisah Hila Galigo Kekacauan yang terjadi di Tompotika Akhirnya membuat perpecahan di komunitas Luwu Beberapa kelompok kemudian berpindah Di Sopeng sendiri dikenal dua orang Tumanurung Yakni Manurung Ngeri Goaire Seorang wanita yang menjadi pemimpin Sopeng Riajadena yang kedah adalah Tumanurung Ngeri Sekanyili yang dikenal dengan nama Latamamala yang kemudian memimpin Sopeng Rilau Persatuan dua kerajaan Riajadena Rilau ini kemudian membentuk kerajaan Sopeng untuk pertama Kalinya, Suku Bugis di Kerajaan Wajo Arus imigrasi setelah terjadi kerusuhan di bumi Tompotika Kemudian mebuat sebagian kecil kelompok Bergerak menuju Dana Lampulungeng Kelompok ini dipimpin oleh seorang sakti Mandraguna yang dikenal dengan nama Puang Ngeri Lampulung Ketika beliau meninggal Ia digantikan oleh orang yang sama-sama menguasai ilmu supranatural yang membawa kelompok ini Berpindah ke Bali Lapauke yang merupakan pangeran dari kerajaan Pamana kemudian datang ke komunitas ini dan Membentuk kerajaan Cino Tabu paling tidak selama lima generasi Setelah kerajaan ini bubar, maka berdirilah kerajaan Wajo dari orang-orang yang sama Sejarah dari kerajaan Prawajo dipimpin oleh 1. Lapauke Arung Cino Tabi 2. Wipanangareng Arung Cino Tabi 3. Witenrisui Arung Cino Tabi 3. Kurung Buka 4. Lapatiroi Arung Cino Tabi 5. Dwi Tunggal yakni Arung Cino Tabi 5. Fai yakni Latenri Bali dan Latenri Tipe Krisis berat kemudian melanda kerajaan yang dipimpin oleh dua raja Rakyat kemudian menemukan titik terang dengan memilih Latenri Bali sebagai raja dan menyerkaan diri Sebagai kerajaan Wajo dan memberikan gelar kepada Latenri Bali, Batara Wajo Kerajaan Makassar, Gowatalo Dalam beberapa sejarah disebutkan bahwa salah satu kelompok migrasi besar yang melarikan dari Tompo Tika ketika krisis dan perang saudara terjadi berkepanjangan kemudian bergerak ke bagian selatan Komunitas ini kemudian membentuk sembilan kelompok yang yak dikenal sebagai Salapang Kasuyang Yang kelak menyatu dan menyatakan diri berdiri sebagai kerajaan Gowat dengan Raja Pertama Tu Manurung Bain Pada perkembangannya, kerajaan kemudian bersatu dengan kerajaan Talo dan menjadi kerajaan kembar yang sangat terkenal di Nusantara Meskipun corak kerajaan ini adalah corak kerajaan Makassar yang terdiri dari empat lingkup besar yakni Lakyung Turatea Konjo dan Selayara Namun berada pada satu daratan yang sama dengan suku Bugis dan kehausan akan kekuasaan membuat Perang Saudara Anantara dua suku Bugis yang diwakili Bon dan Makassar yang diwakili oleh Gowat Talo Pecah pada akhir abad 16 Sehingga perkembangan suku Bugis juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan di Makassar Konflik antar kerajaan Sistem komunitas dana kerajaan memang tidak dapat dihindarkan dari perang saudara baik satu suku Bugis-Bugis dan juga antar suku Makassar Bugis perang yang paling besar yang terjadi adalah perang Anantara Kerajaan Goa dan Bon Yang dimulai sejak abad ke-15 Konflik yang dilator belakangi kekuasaan Politik dan ekonomi ini kemudian merebak ke seluruh suku dan membentuk aliansi Anantara Kerajaan Kerajaan Bon yang melakukan ekspansi sampai kebulu kumba kemudian bertemu dengan Kerajaan Goa Yang sama-sama melakukan ekspansi kekuasaan Pada bagian utara Kerajaan Bon juga harus berhadapan dengan Kerajaan Luwu di daerah Sungai Walennai Kerajaan Bugis selainnya yakni Wajo yang baru terbentuk setelah terjadi dualisme kepemimpinan kemudian Melakukan ekspansi kekuasaan Di daerah lain Kerajaan Bugis-Sopeng melakukan ekspansi ke barat sampai ke daerah baru Perang antara Luwu dan Bon yang sama-sama kuatnya kemudian pecah dengan hasil akhir kemenangan Berada di tangan Bon dengan direbutnya Payungari Luwu Sebagai bentuk pertahanan Kerajaan Luwu yang terdesak kemudian beraliansi dengan Kerajaan Wajo dan kembali menyerang Kerajaan Bon yang juga beraliansi dengan Sidenreng Hasil akhirnya kemudian membuat daerah Wajo dan Luwuk semakin menyempit dan bergeser ke arah utara Terbuai dengan perang di bagian utara Bon Kerajaan Gowal kemudian melakukan ekspansi sampai ke Bon dan berhasil menaklukkan Kerajaan Bon Gowal yang berada di atas Angina dengan persatuan dua kerajaan kembar antara Gowal Talau kemudian Sangat sulit ditaklukkan paling tidak hingga akhir abad ke-16 Apalagi kekuatan ekonomi Kerajaan Gowal yang sangat maju dan berkembang memaksa Kerajaan Bon Wajo dena Sopeng membentuk aliansi yang dikenal dengan aliansi Telung Pocoy Hari ini bunyi daer perjanjian masih dapat dilihat di seluruh daerah yang Bon Sopeng dan Wajo yang dikenal dengan istilah yang lebih modern yakni Bosowa Penyebaran agama Islam di Kerajaan-Kerajaan Bugis Islam masuk ke wilayah Sulawesi Selatan sejak abad ke-17 Penyiar agama Islam berasal dari Minangkabau atas titah yang berikan oleh Sultan Iskandar Muda Aceh Para penyebar agama ini kemudian mengambil peran penting dalam besarnya Islam di Sulawesi Selatan Para ulama tersebut adalah Abdul Makmur yang menjadi Datuk Ribandang sebagai ulama yang berhasil Memasukkan Islam ke Kerajaan Goatalo dan Sulaiman yang menjadi Datuk Patimang yang menyebarkan Agama Islam di Luwuk sedangka di daerah Buluk Mubah diberakan oleh Nurdin Ariyani yang dikenal Sebagai Datuk di Tiro Nama ketiga ulama kemudian masuk dalam daftar pahlawan dan toko Sulawesi Selatan dan diabadikan Sebagai nama jalan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan Kehidupan Kerajaan-Kerajaan Bugis pada era kolonialisme Persaingan antara Kerajaan Bugis dan Goatalo pada abad ke-17 membuat Belanda memiliki celah untuk Menaklukkan bandar tersebesar di Nusantara pada era tersebut yakni Goatalo Penangkapan Arum Pone yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa mengakibatkan perlawanan dari Latendri Tata Deng serang Arum Palaka ke Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin Kerajaan Bon yang membentuk aliansi dengan Kerajaan Buton Ambon dan juga tentara Belanda di bawah perintah Spelman kemudian harus seberadu dengan persekutuan Goatalo, Luwu, Wajo dan juga Maradia Mandar Perang paling besar abad ke-17 di Nusantara kemudian memunculkan dua tokoh besar yang sama-sama Menjadi penjahat perang bagi musuhnya namun sama-sama menjadi pahlawan bagi rakyatnya Yakni Sultan Hasanuddin yang menderita kekalahan dan Arum Palaka yang memperoleh kemenangan Perang dasyat melululantahkan kekuatan Kerajaan Gowa Talodena membuat seluruh peimpin-pimpin Kerajaan Harus mengungsi ke beberapa daerah di Nusantara seperti Banten, Bima, Madura dan Kalimantan Setelah perang Saidaraan Natah Bugis dan Makassar tidak terjadi Kemenangan justru diraih pihak Belanda pada tahun-tahun 1905 sampai tahun 1906 Perlawana Sultan Hussein Karaeng Lembang Parang dan Lapawa Oe Karaeng Segeri Arumpone menjadi penanda penaklukan Bugis Makassar oleh Belanda Kekalahan membuat kekosongan pemimpin dari kerajaan lokal sehingga Belanda mengeluarkan corte Fek laring yaitu perjanjian yang bertujuan memulihkan kekuasaan kerajaan lokal Meskipun demikian kerajaan yang dibentuk oleh Belanda tidak lagi berdaulat dan dapat mengatur Kehidupannya sendiri melainkan perpanjangan tangan dari pemerintahan oleh pemerintah kolonial Belanda hingga kedatangan Jepang menggeser posisi Belanda di Nusantara Kerajaan Bugis di masa kemerdekaan Sesuai prokalamsi kemerdekaan Di era Orde Lama dibawah kepemimpinan Soekarno Banyak raja-raja yang membubarkan diri dan menyatakan masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia Perlawanan yang dilakukan sekelompok kecil orang untuk mempertahankan sistem kerajaan Kemudian perlahan sirna seiring dengan banyaknya sistem kekuasaan baru yang berkecamuk di Nusantara seperti Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan juga pembentukan negara Islam Indonesia Situasi yang kacabalau memaksa kerajaan-kerajaan di Nusantara termasuk kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar tidak memiliki pilihan lain dan menyatakan diri bergabung dengan NKRI agar kondisi lebih Aman dan tali komando perlawanan pemberontakan lebih terorganisir Penyebaran suku-suku Bugis di luar Sulawesi Selatan Suku Bugis terkenal sebagai salah satu pelarut ulung yang akrab dengan kerasnya lautan Kepemahiran dalam sistem navigasi kapal membuat suku-suku Bugis kemudian menjaka wampir seluruh Semenanjung Asia Tenggara dan juga Australia bahkan sama Paisemenanjung Afrika Selatan dan Madagaskar, Sicapetown, Afriak Selatan terdapat sebuah suben yang diberi nama Makassar sebagai tanda nenek moyang mereka Berasal dari Makassar Penyebab migrasi Penyebab utama migrasi suku-suku Bugis dalam jumlah besar titka lain merupakan Konflik internal di dalam kerajaan-kerajaan suku Bugis dan juga konflik eksternal dengan suku Makassar pada abad ke-16, 17, 18, dan 19 Kekacauan di daerah Sulawesi Selatan membuat sebagian orang kemudian berpindah untuk mencari Suasana yang lebih tenang dan juga untuk memenuhi kebutuhan akan kemerdekaan karena baik kemenangan Di pihak Bugis ataupun di pihak Makassar Kelompok yang tidak memiliki keturunan raja, bangsawan ataupun ulama akan tetap menjadi budak Inilah sejarah dan perkembangan suku Bugis dari masa ke masa Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!